Halo teman-teman, Mimbang pun berada Hari ini kita berbicara dengan Bunyeli Coba teman-teman sini yang rindu Bunyeli dan Bapak Udin Sama kata Nah ini lagi Bunyeli, lagi masak tuh Tuh lagi masak dia Lagi masak di dalam Lagi masak kah? Masak? Masak air? Karena udah mau malam ya Jadi masak air Bunyeli dan Bapak Udin Lagi masak air Itu anjingnya tuh kayak diintip terus aku Kenapa dia itu? Takut Takut? Nanti kok lama-lama sering aku datang Mbak Udineli tuh Apalagi kalau dibawakan Kayak ikan kali ya Senang kan ya kalau ikan Bunyeli Ini bapak kemana tuh Bapak-bapak kemana tuh Bapaknya 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 Air untuk Buat kopi Apa di atas nih? Kayak ular aja aku liat Kucing Bunyeli lagi masak air buat kopi Kuat minum kopi kah? Minumnya hari apa? Pagi, siang? Hari Apat kali Apat kali Apat kali Apat kali sehari Bep Bep Pagi Siang Malam Sore Malam Emang kalau Kalau malam tidurnyanya berapa nih? Tidur Enak Kau minum kopi Dantuk-dantuk Awal Tidak ada sibuk ya Biasanya keluar malam Juga jarangnya kenapa ketidur-tidur tau-tau terbakar kena rokok kena rokok banyak orang gitu kalau merokok ketidur dia kan gak boleh disini karena belum ada lampu Bu Nelly pake ini apa nih Bu Nelly irit lagi ya irit lagi gak pake listrik ini pake apa Bu Nelly minyak tanah minyak tanah irit lagi dia ini lagi masa ini masa air untuk buat kopi katanya suka betul kalian minum kopi ya karena kalau malam karena cuma berdua kan ya mau ngapain lagi duduk kopi rokok ya kan memang gak pernah keluar malam ya gak pernah ya sini aja terus ya iyalah semoga Bu Nelly dan Bapak Odin sehat selalu Bu Nelly ya sehat selalu semangat mudahan nanti ada rejekinya semoga ada orang baik mau buatkan Bu Nelly dan Bapak Odin pondok ya yang atapnya pakai atap seng ya gitu ya ya sama Katara semoga ada orang baik di luar sana yang mau men-support keluarga Bu Nelly dan Bapak Odin jangan lupa teman-teman untuk share video kita membagikan video kita karena Bu Nelly dan Bapak Odin memang layak sekali tapi untuk kami lagi siapa berdua selalu Bu Nelly semoga sehat rejekinya lancar dan Bu Nelly dan Sahabat Kaltara memang harapan kami sebagai teman-teman konten kreator youtuber mengharapkan siapapun bukan hanya Bu Nelly aja bukan hanya Pak Odin bukan hanya Bu Sagam yang layak dibantu tapi banyak lagi di luar sana Sahabat Kaltara teman-teman yang selalu men-support buatkan ini buatkan itu sama Pak Kaltara seperti Bu Sagam yang sudah dibuatkan rumah seperti Mas Manto ya Om Udin ya dan Om Udin semoga juga ada rejekinya yang dibuatkan sama orang yang bergerak hatinya ya Bu Nelly ya banyak lagi Sahabat Kaltara tapi belum sempat kita videokan tapi yang saat ini yang memang kelihatan itu Bu Nelly dan Bapak Odin Bu Nelly karena sudah mau malam saya mau pulang ya besok saya ke sini lagi saya mungkin sebakan obatnya sama yang saya bahkan tadi dimakan ya jangan dikasih anjing udah kenyang sudah anjingnya kan ya dimakan ya Bu Nelly ya oke Sahabat Kaltara karena mereka ini kalau ada apa dibakan langsung kasih kucing kasih anjing abis itu baru mereka makan karena mereka ganggu nanti sayang sekali mereka sambil datang ya Bu Nelly ya Bapak Ibu Nelly ya senang sekali akhirnya bisa berjumpa dengan Bu Nelly dan Bapak Udin setelah sekian lama kita gak jumpa mereka Sahabat Kaltara disini banyak duriannya dulu teman-teman banyak sekali duriannya dulu Sahabat Kaltara dan itu masih ada teman-teman oke teman-teman ikuti perjalanan kita pulang tuh melewati tanggul-tanggul nanti Sahabat Kaltara oke semuanya Sahabat Kaltara kita ikutin ya Sahabat Kaltara kita udah pulang dari rumahnya Benelly perjalanan kita pulang teman-teman ternyata banyak sekali perubahan sudah Sahabat Kaltara ini kayaknya kalau hujan gak bisa kita lewat nih teman-teman karena ini bajak sekali pulangnya ngosong-ngosong perginya gak ngosong-ngosong kayaknya durian deh yang biasa dulu di jatuh lepas kita tempatnya cerita jatuh ini jatuh ini jatuh jalannya jauh sekarang karena motornya nggak masuk nih teman-teman tuh sayang banget nih teman-teman ya kalau sayurnya kena timbun tapi semoga katanya tahun 2029 ini masih sempat loh ini tinggal berapa bulan tapi kayaknya memang nggak kena sih sayurnya katanya yang berkebun nanti disini mau pindah semua kita lanjutkan perjalanan pulang ada yang baru tanam apa nih tanam bawang bawang itu apa oh disini ada rumah dulu teman-teman kalau nggak salah ini berarti sudah dibongkar ya semuanya jauh-jauh disini sampai sana semuanya sampai sana oke semuanya kita kembali tuh jembatannya ekstrim tuh kayaknya belum ada ikan di bawah ini oke semuanya teman-teman thank you ya waktunya hari ini akhirnya bang Ege akan kembali melewati jembatan ini aduh mudah nggak kapok lewati jembatan oh ada ikan di bawah ya kok bisa langsung ada ikan ya oke semuanya teman-teman thank you ya see you itu akan kita tetap sehat semangat teman-teman yang nonton juga sehat selalu oke sampai jumpa thank you semuanya which day you well ya Terima kasih.